Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis informasi peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia. Informasi peringatan dini cuaca ekstrim ini berlaku untuk Selasa 20 April 2021. Melalui laman resminya, BMKG memprediksi 7 wilayah berpotensi hujan petir dan angin kencang yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Akan terjadi tipon suri gaya yang terpantau di Samudera Pasifik Timur Filipina. Tipon bergerak dari barat laut dengan kecepatan angin maksimum mencapai 115 kt dan tekanan minimum 900 hp. Sistem ini secara tidak langsung membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga pesisir Timur Riau. Tipon suri gaya juga menyebabkan pembentukan low-level jet yang memanjang di Samudera Pasifik Timur Filipina. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan di sekitar sistem tipon dan di sepanjang daerah konvergensi. Serta peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di sekitar sistem siklon tropis dan di sepanjang LLJ tersebut. Wilayah yang berpotensi hujan lepat yang dapat disertai gilat atau petir dan angin kencang meliputi Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai gilat atau petir dan angin kencang meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Pengkulu, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua. Masyarakat yang tinggal dan beraktifitas tipe pesisir sekitar air yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diminta agar tetap selalu waspada. Pembaruan informasi ini disampaikan pada Senin 19 April 2021 oleh Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!